Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalbar, Heronimus Hero, mendatangi salah satu gudang distributor daging beku di kubur raya. Kedatangannya untuk memastikan stok daging beku tersedia untuk mencukupkan kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha. Heronimus mengatakan kebutuhan konsumsi daging di kalbar per bulan mencapai lebih dari 1.100 ton. Kebutuhan akan meningkat saat hari Idul Adha. Nambah kebutuhannya sedikit karena ada hari raya kurban. Tentu hari raya kurban ingin dipakai hewan hidup. Dan kita sudah ada neracanya, masih tetap surplus. Mudah-mudahan baik kondisi hewan ternak cukup, yang daging beku cukup, sehingga tidak memperlukan harga pasar supaya tidak terjadi inflasi terlalu tinggi. Selain menyuplai kebutuhan daging di pasar, distributor juga memasuk kebutuhan daging beku di Toko Pangan Mandiri, Dinas Ketahanan Pangan. Anugrah, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat.